Ya, sebuah mobil tersesat di tengah hutan Mojokerto, Jawa Timur karena mengikuti arahan dari Google Maps. Setelah keluar dari tol Pandaan, Pasuruan, si pengemudi yang bermaksud ke arah Surabaya baru sadar dirinya tersesat setelah mobilnya tak bisa jalan lagi karena tersangkut batu besar di tengah hutan. Dalam video amatir terlihat sejumlah relawan dan petugas Polsek Pajet mencari keberadaan mobil yang tersesat di tengah hutan Desa Made, Kecamatan Pajet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setelah mencari dari atas air terjun coban canggung dan perkebunan warga, mobil yang dikemudikan suriadi warga Nogorejo, Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya ditemukan di antara dua tebing hutan Desa Made. Saat ditemukan, posisi mobil dalam kondisi tersangkut batu dan tidak bisa bergerak maju ataupun mundur. Dibantu relawan, petugas kemudian mengevakuasi mobil ke Maposek Pajet. Kepada petugas, pengemudi pun mengaku dari Malang menuju ke Surabaya dan setelah keluar dari tol Pandaan mengikuti petunjuk Google Maps. Si pengemudi baru menyadari tersesat di tengah hutan saat mobil tidak bisa bergerak karena terganjal batu besar. Pengemudi terasa jalan raya biasa dan dipenuhi kabut. Pengemudi merasa aneh pada saat kabut tersebut, kemudian terhenti mobil tersebut dan pengemudi sadar bahwa pengemudi tersebut berada di tengah hutan atau negal. Usai menjalani pemeriksaan di Maposek Pajet dan dinyatakan dalam kondisi sehat, pengemudi mobil akhirnya kembali melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, INews melaporkan.